perawatan itu sebetulnya sama yang penting kita merawat airnya kalau disini ini sederhana sekali untuk kolam saya yang disini saya cuma menggunakan satu tong ini sudah sering saya bahas berawan dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kegagalan jadikan pengalaman apa kabar Lohr? jangan lupa baik ya untuk acara kita hari ini memindaikan jadi yang kemarin ikannya trouble kemudian kita karantina terus yang pulang dari show juga sudah kita karantina ada disana ikannya mari kita lihat dulu ikannya seperti apa ini nanti ikannya akan saya masukkan ke tempat karantina eh bukan tempat karantina ya ke kolam kiping nah kolam kipingnya sudah kita siapkan jadi ikannya yang disini nanti akan kita pindah ke kolam kiping sekarang ikannya seperti apa yuk mari kita lihat dulu untuk ikan yang dari lomba ini ikan yang dari kontes tulung agung kemarin ada ojiba dua gosikinya satu wah gosikinya merahnya keren shiro nya masih perlu perbaikan disini mentalnya kurang bagus terus untuk gendrin gendrinnya kalah ya gendrinnya sebenarnya udah bagus tapi kemarin gak dapet apa-apa yang ini soragoi gendrin oke ini nanti masuk kolam kemudian ini yang ikan trouble yang sakit kapan dari kondisinya ikan sudah aman heater sudah saya matikan ini heaternya tadi saya matikan ini ikannya aman aman berani kita pindah kemudian yang sebelahnya ini ada yang agak memprihatinkan nah ini loh ini ada satu ekor sowa ini karantina kurus gak dapat makan dia dimakan sama temennya kasihan ya ini buruan kita angkat untuk yang lainnya nanti yang ini kita push pakan aja disini gak apa-apa kasihan ini dimakan temennya ini gegernya sampai habis ini awalnya pola merah pola merahnya sampai habis dimakan sama temennya kasihan terus yang ini sudah diangkat ikannya sudah masuk bak duluan mari kita lihat yang di luar nanti ikannya kita pilih-pilih lagi di bak supaya enak milihnya soanya ditinggal aja kok tanpa pengetahuan tanpa pengetahuan yang tinggi ku niat di langkahku untuk lebih baik menuju masa depan semangat semangat dan perjuangan mempertahankan hidup ini dari kekejaman masa yang sebagi dunia dan aku punya mimpi berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kegagalan jatikan pengalaman guru besarku nah ini yang dua ikan punya orang salah tiga punya Ones Dhani ini dikarantina dulu disini nanti untuk temannya dimasukkan kesini lalu dikirim oke dan ini dibongkar dulu ikannya seperti apa kita lihat ya oke coba kita lihat dulu untuk kondisinya ini soa kurus ya karantina berapa hari langsung kurus ikannya satu minggu oke ini aman pindah dulu terus tanco wah ini aman kalau kelamaan bisa hilang tanconya di aquarium dua ini gosiki 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 ini barusan kontes tiga yang barusan kontes ini lagi empat ini yang barusan dapat base ters lima lima kemudian siro yang aman enam wah warnanya hilang ini siro mulai muncul warnanya kapan dari sekarang hilang 7 ini yang keeping kontes aman 8 ini juga ikan keeping kontes 9 ini yang keeping kontes ini kalau temen-temen ingat ini dulu saya potong di ekor ini ekornya sudah tumbuh ya hampir normal ekornya berapa tadi 10 9 atau 10 9 10 ini ya berarti 10 terus ini punya si yakin dari jombang ikannya sudah aman tinggal merahkan warnanya lalu turun show mudah-mudahan nanti bisa turun show 11 terus untuk tanconya ini punya siapa ini ini tanconya satu hilang kepalanya merahnya hilang ini punya emas masih yakin yang mana ya yang ini kayak nanti tak cek dulu gambarnya aja terus ini lagi ada satu tanconya Hai coba nanti tak cek dulu ya ini yang masih aman kemarin kan siripnya habis ini aman ya 12 12 12 terus ini yang Oh ini punya emas yakin tanconya hilang kena karantina ya ikan sakit karantina tanya hilang kalau untuk merahnya yang didalam itu sudah enggak ada loh kapan hari kan ada warna merahnya didalam didalam badan ikan itu ada warna merah sekarang sudah enggak ada warna merahnya udah hilang Hai tapi tanconya hilang warna merahnya didalam kulit hilang tanconya juga hilang ini gendrinya bagus coba tak pelihara dulu aja ya biar di sini dulu aja kemudian tanciro siro siro yang ini aman ini belum terjual Tiro mau 13 14 14 14 ini ya 14 soa ini yang kapan dari siripnya hampir copot nah sisinya ya maksudnya sisinya merah ini biasanya kan saya sebelum masuk karantina saya preteli lepas sisinya ini kemarin tidak saya lepas sisinya dan ternyata lepas sendiri ya toh ini sisinya habis yang bagian sini jadi kalau kelihatan isinya habis jadi bagian jempol saya duh tanganku reget sorry tanganku koproh jadi ini ikannya sembuh sisinya copot sendiri biasanya kalau saya ngobatin ikan saya copoti itu supaya lebih cepat untuk proses pengobatannya pilih lagi mau lalih nih jiro lupat monempitu siji lima lagi kok ewangi itu kok cengkok takkan ewangi itu ini kujaku punyai imam BRI wah ini pemiliknya orang BRI Blitar aman ini punyai Bapak Onesdhani Salatiga ini ikannya suruh ngiping dulu disini mau diikutan lomba lagi kapan dari sudah pernah juara masuk lagi ya ini soa kurus soa gendrinnya kurus Oke ini belum terjual ini ini juga ada soa gendrin belum terjual pemiliknya eh pemiliknya eh pemilik aku deng sembilan gendrinnya kurus banget ikannya ini badannya masih lebar ya tapi kurus kurus banget ini sampai tulang yang koyok lading kayak keris piro 18 18 ekor ini soa aman belum ada pemiliknya eh pemilik aku deng sembilan belas ini juga siro calon ya calon siro calon lima ratus ribu saja kalau ada yang pengen siro tak keeping dulu terus ini ini ternyata kemarin mentalnya nggak kuat ini barusan masuk karantina drop ya coba nanti kita puspakan lagi supaya ini ikannya agak kurus sih kemarin lawannya ini ada 23 ekor ikannya kalah ukurannya masih kecil 10 cm kalau nggak salah ini terus ini lagi siro-siro ini ada siro juga ini kiping kalau ada yang pengen 500.000 ukurannya kurang lebih 23 cm ya kurang lebih 23 cm kayaknya aman 24 cm kalau ini grid A ini nggak layak untuk kontes ini hanya ikan biasa grid A 200 ribu saja ukurannya kurang lebih 23 mungkin ya tapi karena di karantina jadi satu tak masukkan tempat keeping kiping jadi satu jadi totalnya ada berapa kok 25 ya bener nggak nanti kalau lupa tolong diingatkan ya untuk temen-temen bantung ngitung ada berapa ini ikan keeping kualitas show dan calon show nah untuk yang ini nanti punya esi mana tadi ya dua ada gendrin kan dua tanco gendrin ini kemarin yang satu itu badannya masih ada merah di dalam dan ini dua-duanya nggak ada sudah bersih semua cuma tanconya yang satu hilang nah punya esi kevin maru ini yang mana saya lupa nanti tak lihat dulu fotonya oke ini saya masukkan dulu ke kolam dan hujan mulai turun hari ini hujannya mulai turun wah pendekar pendekar yang ngikut di udang dulu 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 bucah bucah ini apa udang-udang kalau sudah mulai turun ini apa yuhh ngetasi sempak ngetasi sempak tiba-tiba oke ini ikannya saya masukkan dulu ke tempat karantina eh bukan tempat karantina ke kolam keeping eh kok masukkan kok pakai plastik wah cengkok ya kok danan oke ini sekarang proses memasukkan ikannya proses memasukkan ikannya jadi angka dua kali kok yang pertama yang gede-gede isi 10 ini seneng banget ya kalau punya ikannya seperti ini nggak usah banyak-banyak pelihara 100 ekor super semua wuhh istimewa ini kalau untuk harga biasanya temen-temen itu tanya harga ya tanya harga untuk harga jual ikan ini kisaran rata-rata kita ambil rata-rata aja rata-rata satu jutaan jadi untuk harga jual ikan ini rata-rata satu jutaan jadi satu jutaan itu ada yang satu juta ada yang lima ratus ada yang dua juta jadi kalau diambil rata-rata satu jutaan banyak yang harga satu jutaan tidak tahu apa pak tidak tahu apa pak tidak tahu apa langsung sur karena ini airnya baru sama-sama air baru pelan-pelan oke wah mantap kembali ke habitat oke berenang lagi kamu berenang lagi wih hujan ini kalau suaranya mungkin agak kerosak-kerosak-kerosak itu hujan turun ya dari atas plastik UV kalau hujan suaranya oh asyik banget padahal di luar panas ini apa ngiup hujan ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa uang Kayaknya berenang lagi Sekarang kamu bebas Oke ini hujan sudah reda Tadi kemerusak-kemerusak suaranya di atas Gerujak-gerujak-gerujak Kair hujan dera sekali Dan sekarang kayaknya sudah masuk semua Ini ikannya Ikannya sudah bersenang-senang ya Nanti tinggal pus pakan lagi untuk yang kurus-kurus Supaya badannya kembali seperti semula Gemuk-gemuk kayak kemarin Nanti kalau kurus-kurus kayak aku Ikannya dilombakan gak dapat juara Terus untuk perawatan Disini biasanya teman-teman tuh yang ditanyakan Untuk perawatan kolam kiping Atau ikan kiping itu seperti apa Jadi ikan kiping itu Yang pertama kita pilih kualitas ikannya Kualitas ikannya itu kan benar-benar kualitas Ikannya bagus Prospek untuk kedepannya Jadi kita harus ngerti Kriteria-kriteria warna merah seperti apa Hitam seperti apa Putihnya seperti apa Kalau gindrin-gindrinnya harus bagaimana Kalau polos itu harus yang seperti apa Jadi kita harus menguasai dulu semuanya Untuk calon-calon ikan yang bagus Kemudian kita masukkan di kolam kiping Jadi perawatan itu sebetulnya sama Yang penting kita merawat airnya Kalau disini Ini sederhana sekali untuk kolam saya yang disini Saya cuma menggunakan satu tong Ini sudah sering saya bahas Satu tong medianya batu gombong Ini tidak saya buka karena nanti untuk mengembalikannya Nggak bisa sendirian Jadi Di dalamnya ini isinya batu gombong semua Terus pumpan saya menggunakan 5.800 liter per jam Kemudian untuk air ini Saya lakukan penggantian itu biasanya 4 dari sekali Jadi 4 dari sekali kita ganti airnya 50% 50% saja Airnya biasanya berwarna kuning Kalau ini nanti airnya sudah bagus Airnya berwarna agak kuning Kemudian untuk pakan Biasanya untuk teman-teman itu yang tanyakan pakannya apa Untuk pakan kita cari pakan yang bagus juga Kalau untuk ikan bagus Kalau ikan bagus kita kasih pakan yang biasa-biasa Nanti hasilnya ya Untuk menjadi lebih bagus Mungkin butuh proses yang lama Kalau pakan disini saya menggunakan pakan import Pakan import untuk mereknya apa Nanti tunggu indosan ya Nunggu indosan nanti mereknya apa Untuk pakannya Kalau untuk teman-teman yang tanya Nanti bisa langsung jabri admin aja Nanti untuk pakannya apa Nanti tanya ke admin Atau Whatsapp Ya Whatsapp admin Kalau di komentar video Mungkin tidak saya jawab Untuk pakannya jenis apa Mereknya apa Tapi untuk merek Atau Produk-produk pabrian Jabri saja ke admin Nanti kita yang balas Oke ya Jadi untuk sementara Sampai disini dulu Untuk video selanjutnya Nanti saya akan Ngambil ikan yang disini Karena ini mau dikirim Ke pemiliknya yang Di salah tiga Jadi ikan yang mau Dikirim ke salah tiga Nanti seperti apa Bisa lihat di video berikutnya Untuk sekarang Saya masih mau packing dulu Karena disini Kedatangan Nirkoy Kita mau packing ini ikannya Mau kita kirim ke Klarita sama kereta api Kamu bawa ikan apa Saya bawa ikan koi pak Ikan koi Bukan ikan yang lain ya Bukan Nah ini lagi diantar ikan koi Ada berapa kan dong Ada Dua kantong Dua kantong Dua kantong Satu kantong Ada tiga ekor Nah itu Dua kantong ya Nah ini ada dua kantong Ikannya Nanti kita packing Kemudian kita kirim-kirim Oke Oke Untuk acara kita hari ini Sampai disini dulu Nantikan di video berikutnya Diparani buyar jari Tokoh ini telat Kapok Udan loh Udan Nantikan video berikutnya Tetap di Wahana koi Jangan lupa tetap Alon-alon pokok klakson Dan Salam koi Salam koi untuk persahabatan Majalali Terima kasih telah menonton Terima kasih.